Intro Selamat pagi pemirsa entah bagaimana nasib Supriani, guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara jika kasusnya tidak viral di media. Sangat mungkin kasusnya akan berujung pada vonis pengadilan lantaran sebuah pengaduan janggal yang diajukan salah satu orang tua siswanya. Dalam kasus yang dihadapinya, Supriani dituduh menghukum muridnya dengan cara memukul menggunakan gagang sapu hingga muridnya terluka, namun ada kejagalan bekas luka yang ditinggalkan berupa luka melepuh. Nah dikabulkanya permohonan penangguan penahanan oleh Majelis Hakim pun belum melegakan semua pihak karena status Supriani kini telah beranjak menjadi terdakwa. Inilah editorial media Indonesia Sabtu 26 Oktober 2024 dengan tema Stop Kriminalisasi Guru Supriani. Saya Iqbal Himawan, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021583 99100 dan pagi ini sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Grup Kania Sutis. Nah Winata, Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Kita membicarakan kasus yang sedang viral. Tapi katanya, no viral, no justice. Sekarang Supriani sedang menunggu, sedang apa ya? Deg-degan. Deg-degan, nanti apa yang akan terjadi dengan nasibnya. Masalahnya ini berbicara tentang guru honorer yang ternyata dari segi kesejahteraan pun masih jauh. Stop Kriminalisasi Guru Supriani. Oh iya, ini menyita perhatian publik. Tadi kan Iqbal sempat mengatakan no viral, no justice. Tapi kalau melihat dari kasusnya, ini memang sudah layak untuk viral karena ada beberapa hal janggal yang mungkin kalau kita membaca kronologi kasusnya dan apa yang terjadi sampai dengan hari ini. Ada beberapa kejanggalan, sehingga ya no wonder. Kemudian kasusnya viral dan kini menjadi perhatian publik. Nah, dalam status terdakwa nih ya, sudah status terdakwa, guru honorer yang katanya sudah bekerja selama 16 tahun ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan perlindungan. Terutama dalam menjalankan profesinya yang sungguh sangat mulia ini dan sebenarnya diamanahkan dalam peraturan juga bahwa guru itu tidak bisa dikriminalisasi saat sedang menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Bahkan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala macam kekerasan, intimidasi, ancaman, dan lain sebagainya. Apakah itu dari peserta didik maupun dari orang tua peserta didik, dan lain sebagainya. Jadi ada prosedur yang sebenarnya juga harus diperhatikan. Nah, ini nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi jangan sampai dalam proses penegakan hukum, malah dengan cara melanggar hukum. Itu yang harus dihindari. Jadi stop kriminalisasi. Tolong disimak kembali kronologi dan fakta dari kasus ini. sulit sekali untuk bisa menerimanya sebagai tindakan kriminal. Atau perilaku kriminal. Tapi kita lihat saja bagaimana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apalagi teman-teman guru sudah berunjuk rasa. Tadi kita juga lihat di headliners ya. Nanti kita akan hadirkan perbincangannya. Inilah editorial media Indonesia pada pagi ini. Stop kriminalisasi guru Supriani. Selamat menyaksikan. Stop kriminalisasi guru Supriani. Entah bagaimana nasib Supriani, guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, jika kasusnya tak viral di media. Sangat mungkin kasusnya akan berujung pada fonis pengadilan lantaran sebuah pengaduan janggal yang diajukan salah satu orang tua, siswanya. Dalam kasus yang dihadapinya, Supriani dituduh menghukum muridnya dengan cara memukul pakai gagang sapu hingga muridnya terluka. Kejanggalannya, bekas luka yang ditinggalkan berupa luka melepuh. Dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan oleh majelis hakim pun belum melegakan semua pihak. Pasalnya, status Supriani kini telah beranjak menjadi terdakwa. Hal itu menyulut kemarahan berbagai kalangan, utamanya kelompok guru. Demonstrasi dari rekan sejawat sesama guru mengalir dari berbagai penjuru daerah. Mereka menilai kasus yang menimpa Supriani itu sebagai bentuk lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka dalam menjalankan profesi sebagai guru. Kasus kriminalisasi terhadap guru yang dialami Supriani sejatinya bukan baru kali ini terjadi. Kriminalisasi dan juga kekerasan kerap menghantui para guru saat menjalankan fungsi pendidik mereka. Aop Saopuddin, seorang guru SMA di Majalengka, Jawa Barat, pernah merasakan kerasnya fonis pengadilan pada 2013 silam. Ia difonis hukuman percobaan karena terbukti memangkas rambut siswanya dalam rahasia rambut gondrong di sekolah. Untungnya, Mahkamah Agung atau MA pada 2014 menganulir putusan tersebut. MA mebebaskan Aop karena sebagai guru, Aop punya tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah gondrong. Apa yang dilakukan terlakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Dan terlakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan atau tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin. Bunyi putusan MA. Supriani yang berada di Konawe Selatan pun kini tengah ketar-ketir. Fonis apa yang akan diterimanya? Apalagi, ia merasa sama sekali tak pernah memukul siswanya dengan gagang sapu. Lepas dari materi perkara yang jelas butuh pembuktian di pengadilan, Mahkamah Agung atau MA sebagai lembaga tertinggi peradilan sudah mengeluarkan jurisprudensi soal itu. Juris Prudensi MA No. 1554K Garis Miring PID Garis Miring 2013 menyebut guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. PP No. 74 Garis Miring 2008 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang No. 14 Garis Miring 2005 tentang guru dan dosen sejatinya juga sudah menegaskan perlindungan terhadap profesi guru. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Bunyi pasal 39 ayat 1 PP tersebut. Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Tak berhenti di situ, pasal 41 juga menegaskan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Jika berkaca pada kasus Supriani, ada baiknya orang tua siswa yang mengadukannya, serta polisi, jaksa, dan pengadilan yang tengah memproses kasus itu, membaca kembali aturan-aturan yang ada. Jangan sampai para penegak hukum menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Lebih dari itu, para penegak hukum mesti kembali kepada kredo besar penegakan hukum, yakni mewujudkan keadilan. Hukum mesti dipisahkan dengan kepentingan kekuasaan dalam tingkatan manapun kekuasaan itu. Para penegak hukum mesti membuktikan bahwa hukum memang untuk meringkus pelaku kriminal, bukan mengkriminalisasi para pihak yang tidak melakukan tindakan kriminal. Bila melihat kronologi dan sejumlah fakta, sulit kiranya mengategorikan tindakan guru Supriani sebagai perilaku kriminal. Karena itu, hentikan kriminalisasi itu segera, agar hukum berlaku adil dan tidak bisa didikte kekuasaan, apalagi uang. Kami akan kembali dengan pembahasannya. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa saatnya kami undangan untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita bergabung dengan Pak Tasrik Usman di Banjar Masin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbar. Selamat pagi, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh singkat, Pak Tasrik Usman, silakan. Ya, stop kriminalisasi guru Supriani ya. Dengan adanya penangguan penahanan itu menunjukkan bahwa ada indikasi konstruksi hukumnya itu keliru diterapkan oleh penegak hukum. Nah, untuk itu, karena ini sudah viral, saya memohon kepada Menteri Pendidikan Dasar, Pak Abdul Muti, segera ketemu dengan Pak Kapori, membicarakan hal ini. Karena informasinya yang mengadukan ini orang tuanya adalah oknum polisi ya. Jadi jangan sampai ingin menegakkan hukum, tapi justru melanggar hukum. Kalau kriminalisasi terus-menerus dilakukan kepada guru-guru, coba dibayangkan bagaimana nanti trauma para guru di Indonesia, dan itu merusak tatanan pendidikan kita. Nah, jadi jangan sampai hal ini dibiarkan. Jadi saya sekali lagi memohon Mbak Kania, supaya Pak Abdul Muti ini segera bertemu dengan Pak Kapori, dan menjadikan salah solusi yang terbaik. Supaya guru-guru tidak terganggu untuk mengajak di sekolah-sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Makassar bergabung dengan Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lia, singkat Bu. Pertama adalah tentang orang tuanya ini ya, yang saya dengar tadi itu adalah anggota, anggota, jadi silanya orang berpendidikan ya. Jadi perlu check and recheck kalau ada laporan anak juga ya. Ini jangan diterima mentah-mentah. Apalagi kalau misalnya tadi itu dikatakan bahwa imunya mengakui bahwa sebenarnya bukan karena itu tetap dia jatuh. Jadi kan bikin malu ini orang tuanya juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang perlindungan kepada guru. Seperti tadi di luas oleh editorial. Itu perlu juga ya. Karena jangan sampai, karena tempat itu kan biasa perlindungan terhadap anak saja ya. Jadi orang tua, debas. Begitu anaknya dicubit saja sudah melapor lagi. Di universasi guru. Ini juga, jadi perlu perlindungan termasuk anak dan juga guru ya. Jadi jangan diterima mentah-mentah ini. Dan yang terakhir adalah pemerintah ini ya. Pemerintah ini coba melihat di sini bagaimana mengayuni untuk orang-orang yang berdiri dalam sekitar pendidikan ini. Apalagi mereka ini kan berhonorer ya. Tapi dia tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi dia harus pas rasa saja. Walaupun entahnya dia benar. Jadi inilah suatu pembelajaran oleh pendidik juga ya. Untuk pendidik juga untuk orang tua dan untuk para pejabat. Mudah-mudahan dalam berpindah itu tidak ngegabah. Harus dipikir matang-matang, dicek and recek. Sehingga tidak terjadi seperti ini. Ya, kalau sudah terlanjur itu kan sudah susah lagi dikembalikan. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan pemerintah yang baru ini terlindungi guru, terlindungi siswa, terlindungi orang tua. Dan kita bisa kerja dengan aman. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada konstruksi hukum yang sebenarnya salah. Dan juga ada pernyataan juga bahwa kesaksian ya ternyata jatuh gitu. Mbak Kani artinya memang harus didalami kasus ini. Dan tadi sampai perlu katanya Pak Menteri harus ketemu sama Pak Kori. Sebenarnya awal-mulanya anaknya mengaku jatuh. Tapi terus kemudian setelah ditanya ulang mengaku bahwa ia dipukul. Begitu. Jadi ada keterangan yang dikoreksi. Jadi keterangan sebelumnya adalah jatuh. Kemudian akhirnya dia mengaku dipukul. Akhirnya yang dipukul ini yang dipercaya sama orang tuanya. Orang tuanya kemudian berupaya untuk melakukan mediasi dari pihak sekolah. Jadi ada sebetulnya mediasi gitu. Ada mediasi yang dilakukan gitu. Tapi tidak ketemu. Dan kemudian juga sempat ada dugaan pemerasan gitu. Diminta semacam uang damai. 50 juta informasinya. Informasinya seperti itu. Walaupun dari pihak orang tua kemudian mengatakan tidak ada permintaan seperti itu ya. Itu yang harus didalami. Itu yang harus didalami. Kita bahas lebih lanjut. Kita jatuh lebih dahulu. Nanti akan kembali usaha jeda tetap lah bersama kami. Anda kembali di Editora Media Indonesia. Mbak Kani jadi apa yang harus yang kita harapkan kita lihat ke depannya terkait dengan kasus yang menembak Guru Supriani. Oke saya boleh menanggapi dulu tadi yang disampaikan. Ini kan banyak sekali gitu ya harapan yang disampaikan terhadap pemerintahan baru. Ini menjadi ujian awal mungkin ujian pertama gitu ya. Bagi pemerintahan baru bagaimana penanganannya gitu ya ke depan. Terutama dari kementerian gitu. Tadi-tadi sempat disampaikan Pak Abdul Muti gitu ya. Walaupun ada kebijakan afirmasi. Jadi karena sekarang statusnya Supriani ini adalah sebagai guru honorer. Dia akan diangkat gitu ya menjadi pegawai negeri. Tapi di luar itu pendampingan hukumnya itu apakah sudah optimal atau tidak gitu. Karena pada dasarnya memang harus dicari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Mengapa kasus ini kemudian bisa sampai naik atau masuk ke dalam ruang sidang gitu. Padahal dari PGRI juga menyatakan bahwa sebenarnya itu dalam proses pelaporan seperti ini ada mekanismenya. Yang harus-harus apa namanya diperhatikan atau ditempuh gitu. Harusnya ke PGRI dulu dan lain sebagainya gitu. Iya jadi untuk memastikan apakah ada pelanggaran etik atau pelanggaran pidana dan lain sebagainya gitu. Jadi ada proses sebenarnya yang dilongkap gitu ya. Sehingga akhirnya sekarang status dari guru Supriani adalah kasus adalah sebagai terdakwa dalam sebuah kasus hukum gitu ya. Ini kemudian kita kawal bersama-sama. Guru-guru kan juga kan ikut gitu ya mengawal gitu kasus ini. Tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana misalnya kita bicara untuk mengembalikan lagi wajah hukum yang berkeadilan gitu ya. Hukum itu harus berlaku adil di setiap tingkatan harus dipisahkan dari kepentingan kekuasaan apalagi misalnya didikti oleh uang gitu. Jadi ingat guru ini kan tugasnya tidak hanya mengajar tapi juga pembinaan karakter gitu ya. Jadi sempat disampaikan juga oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti mengatakan jika setiap tindakan pedisiplinan yang diterapkan guru selalu menjadi sorotan dan dipertanyakan maka akan berdampak terhadap perkembangan moral dari generasi muda atau anak-anak Indonesia. Jadi harus dicari ketika seimbangannya itu bagaimana perlindungan terhadap anak berjalan, perlindungan terhadap guru juga berjalan dan orang tua itu perannya seperti apa termasuk juga sekolahnya. Jadi harus dicari keseimbangan gitu. Baik, terima kasih Makanya. Kalau tadi kata salah satu pendemu jangan sampai ada Supriyani-Supriyani yang lain kita harapkan keadilan karena gajinya tidak seberapa tapi pengabdiannya luar biasa. Dan pemirsa, para penegak hukum mesti membuktikan bahwa hukum memang untuk meringkus pelaku kriminal. Bukan mengkriminalisasi para pihak yang tidak melakukan tindakan kriminal. Karena itu hentikan kriminalisasi segera agar hukum berlaku adil dan tidak bisa didikti oleh kekuasaan apalagi uang. Saya Iqbal Himal, terima kasih sudah menyesekan editor media Indonesia. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sampai jumpa. Terima kasih.